Intro Untuk periode kedua, mengapa ini terjadi? Metro Highlight akan membahasnya lebih jauh lagi bersama saya Sumiang Di luar dugaan pasangan petahana Ahok Jarot tertinggal jauh dalam perolehan suara di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta Padahal jelang Pilkada, sejumlah hasil survei memperlihatkan hasil Pilkada akan ketat Benarkah suara pasangan Agus Silvi di putaran pertama seluruhnya masuk ke pasangan Anis Sandi? Simak ulasannya berikut ini Sikap sportif kembali diperlihatkan oleh pihak-pihak yang berkontak Dua kali Pilkada langsung DKI yaitu Pilkada 2012 dan 2017 berlangsung panas dengan dibumbui isu sara dan perang di media sosial Namun dari dua event politik yang panas ini, publik justru bisa menyaksikan sportifitas dan kematangan demokrasi yang luar biasa Pilkada DKI merupakan pilkada yang paling tidak ramah bagi para petahana Sejak Pilkada langsung pertama kali digelar tahun 2007, belum ada petahana Gubernur DKI yang berhasil mempertahankan jabatannya untuk periode kedua Apa yang hasil lakukan Anis Sandi selama lima tahun ke depan untuk menghindari kutukan petahana di Pilkada DKI? Simak ulasannya Demikian ulasan dalam Metro Highlighti Pekan ini Saya Sumia mewakili kru yang bertugas Terima kasih atas perhatian Anda Selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda